Sampai SD juga retak Terus ke dalam parit, truk bernomor polisi BH8637HU terlebih dahulu menabrak pagar sekolah dasar SD84 Kota Jambi dan pagar rumah warga. Pemilik rumah selamat mengaku terkejut saat kejadian. Hantaman truk di pagar rumahnya menimbulkan suara keras. Dirinya berharap kerusakan pagar bisa diganti rugi. Jam setengah enam ya? Setengah enam. Jadi tahu-tahu mobil itu mundur dewe? Mundur dewe, ya. Jadi apa, Bang, yang rumah itu yang rusak? Ini bayar dindingnya, bayar retak-retaknya. Lari semua dindingnya, ya. Kita sempat kaget ada di luar? Ya, enggak tahu lah atau sudah ada kejadian, Bang, ya. Sementara supir truk Basri mengatakan, truk tersebut tidak dalam keadaan beroperasi atau berhenti. Mobil diparkir di depan gudang, namun tiba-tiba bergerak mundur dari gudang yang diduga akibat lokasi sedikit curam. Saat kejadian truk berisi muatan barang paketan ekspedisi. Jadi pertama di depan sana? Iya, Bang. Memang parkir di luar atau bagaimana, Bang? Di luar. Di luar. Kejadian jam berapa, Bang? Lagi lah, oke. Sekitar jam? Jam tujuh. Jadi, Bang yang punya, yang nyopir mobilnya? Iya. Isinya apa, Bang? Di dalam. Jadi, semalam kita parkir, sudah pakai rem? Di dalam. Di parkir, di rem, nggak, Bang? Iya, Bang. Jadi, di mana, Bang? Kejadian. Hah? Ya, tahu juga lah. Tahu-tahu belum muncul, Bang. Nggak ada sempurnya. Mas? Budur Dewi. Budur Dewi, ya. Ini panjangnya berapa meter, Bang? 95. Biasanya untuk ngangkut barang itu tadi, ya? Apa namanya? Expedisi. Expedisi. Kepala SD Negeri 84, Rosdiana, mengaku peristiwa tidak berdampak terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Pasalnya pagar yang tertabrak di bagian samping sekolah. Sampai saat ini, pihak orang yang di depan itu yang punya mobil belum datang ke sekolah. Belum ada, ya? Iya, belum konfirmasi sama saya bagaimana caranya, apakah mau digantinya, apa bagaimana saya belum bisa jelaskan, karena mereka belum ngumpulin saya, gitu. Tapi kita dari sekolah minta, ya? Iya lah, biasanya kan seperti itu, Bu. Bapak itu sebenarnya dengan sekolah sudah banyak bantu. Seperti pengecuran yang di depan itu, itu bapak yang di depan itu. Oh, ada bantuan. Jadi kita secara keluargaan lah nanti, Bu. Iya. Mungkin dia nanti akan memperbaikinya. Siapa, Bu? Nama, Bu? Rosdiana. Marlan Selama, Jack TV melaporkan.